Iya lor, di depan saya ada Vario 125 Vanisha Matte Blue Dan untuk kali ini saya akan mereviewnya untuk yang kedua kalinya Setelah beberapa bulan lalu udah tak review Kira-kira apa aja yang udah diganti sama onernya Sebelumnya kita sinematikan dulu Ya oke lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel lor, di Mabar Vlog Dan ini dia motor Vario nya lor Langsung saja tak review lor Untuk pertama dari atas depan dulu ya lor Ini udah kelihatan ya Sepionya udah ganti model sepion klik ya Setelah sebelumnya itu pakai model yang standar dari pabrik ya Dan untuk bagian-bagian lainnya itu belum ada yang diganti ya lor Masih standar semua ya lor Ini bisa dilihat ya dari tampak depannya itu kayak gini ya lor Garang banget ya lor Ini view dari bawah ya kayak gini ya lor Makin cakep ya lor Terus untuk sektor kaki-kaki itu masih sama kayak yang dulu ya Ini velg nya masih Vario si Palang 16 Dan piringannya itu piringan moskopi ktc ya Oke lanjut muter ke samping kiri ya lor Disini juga masih sama seperti sebelumnya ya Belum ada yang diganti sama owner nya ya lor Bisa dilihat detailnya ya dari samping ya Oke lanjut ke area persetangan saja ya Disini tidak ada yang berubah sama sekali ya Masih mempertahankan standarnya ya lor Cuma ini ada tambahan stiker di bagian dashboardnya ya Stiker YSS Oke lor bisa dilihat dari sebelah sini ya Bisa kelihatan proper banget dan ganteng ya lor Bisa jadi referensi kalian ya Yang motornya itu pengen dimodif simple kayak gini ya Oke lanjut muter ke bagian belakang ya Disini juga tidak ada perubahan ya lor Masih standar semua ya Bisa dilihat ya lor Ini view dari belakang ya Kayak gini ya Nah ini lor Di bagian kanan bawah Disini udah ganti Kenalport standar racing ya Setelah sebelumnya itu Waktu saya review pertama kali itu Masih pakai kenalport standar ya lor Bisa dilihat ya Ini ganti merek ZRC ya Buatan purba lingga pastinya ya Disini juga udah sama Hand mufflernya juga ya lor Untuk harganya itu Di kisaran 400 ribuan lah Kurang lebih segitu ya lor Kalau gak salah ya lor Untuk bentukan kenalportnya Kayak gini ya lor Bisa dilihat sendiri ya Terus untuk leherannya kayak gini ya Bisa dilihat Ini leherannya masuknya dari atas mounting ya Masuk ke dalam ya Ini beda sama yang punya saya ya lor Yang TZM or ya Dimana leherannya itu masuknya dari Bawah mounting ya lor Oke lor Dan untuk suaranya nanti mau tak Komparasi sama TZM saya ya Jadi nanti mau tak buat videonya Secara terpisah saja ya lor Dan ya itu tadi Review yang kedua kalinya ya Review singkat ya lor Yang diganti itu cuma Sepion sama Kenalportnya aja ya lor Dan sebelumnya itu Mohon maaf ya lor Untuk video reviewnya itu Tak buat singkat banget ya Gak mendetail Soalnya sebelumnya udah pernah tak review Untuk yang versi fullnya ya lor Dan untuk video yang fullnya itu Bisa kalian tonton Bila penasaran ya Disitu juga tak beri keterangan Plus harganya Tiap-tiap part yang diganti ya lor Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Semoga videonya bisa menjadi referensi kalian Yang mau modif motor Vario 125 kayak gini ya lor Bila kalian bingung dengan video saya yang membingungkan Bisa tulis di kolom komentar ya lor Jangan lupa like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan komen ya lor